Pemerintah Kabupaten Merangin terus mendorong Pondok Pesantren untuk mengembangkan ilmu hafiz Quran dengan catatan tidak menyampingkan pendidikan umum. Hal ini disampaikan Bupati Merangin saat menghadiri wusuda tafiz Al-Quran di Pondok Pesantren Lebayasin di desa Titian Teras kecamatan Batang Masumai. Karena program Pondok Pesantren ini sejalan dengan program Bupati Merangin 2018-2023 yang mencanangkan setiap desa memiliki imam masjid yang hafiz Quran. Dalam kegiatan ini juga hadir Gubernur Jambi Fahrori Umar. Al-Haris mengaku bangga karena program dirinya disupport penuh oleh Gubernur Jambi. Derasnya arus globalisasi yang berdampak pada buruknya moral anak-anak. Membuat Bupati Merangin terus segera menerapkan program setiap desa ada tafiz Quran agar anak-anak di desa bisa membaca Al-Quran. Selain itu tugas imam masjid yang hafiz juga mengajar tentang ahlak anak-anak di pedesaan. Ini berupakan bagian daripada program saya yaitu program untuk memberikan tahfiz, tahfiz kurang, tahfiz kurang, tahfiz kurang, tahfiz kurang, tahfiz kurang pada anak-anak. Dia bisa kembali ke desanya jadi memutih ke desanya.